Intro Om Swastiastu Selamat pagi warga Kota Denpasar Perkenalkan nama saya Premas Wartama Saya dari Truna Truni Kesiman Petilan Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak kalian semua Untuk berkeliring di kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Melihat bagaimana penerapan prokes Di masa pandemi Seperti ini Untuk itu mari kita lanjutkan Sebelum kita masuk ke kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Terlihat disini sudah ada wastafel Dimana kita harus menerapkan protokol Untuk mencuci tangan sebelum kita masuk Ke dalam kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Intro Baik setelah kita mencuci tangan Baru kita bisa memasuki kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Selamat pagi pak Dan terlihat disini Sebelum kita memasuki kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Kita harus melakukan pengecekan suhu Dan juga penggunaan hand sanitizer 25 Dan tentunya jika warga yang memiliki suhu Di atas 38 Itu tidak diperkenankan untuk memasuki Kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Dan tentunya kita akan diberikan hand sanitizer Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Di kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Dan disini semeton bisa lihat Disini merupakan ruang tunggu Untuk keluarga Kesiman Petilan Yang ingin mengurus administrasi Di kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Dan disini juga sudah disediakan kursi Dan kita bisa lihat disini sudah diberikan jarak Yaitu yang minimal 1 meter Untuk keluarga yang ingin mengurus administrasi Di kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Baik dan kali ini Saya akan mengajak semeton masuk ke dalam ruang pelayanan Dan kita lihat bagaimana penerapan progres Di masa pandemi ini Di ruang pelayanan Desa Kesiman Petilan Dan dapat semeton lihat di ruangan ini Bagaimana penerapan protokol kesehatan itu Sangat diberlakukan Kita lihat dari staff di ruang pelayanan ini Sudah menggunakan APD Yaitu adalah face suit dan juga masker Untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini Dan selanjutnya semeton Kita akan menuju ke ruang tengah Dari kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Dan terlihat di ruang tunggu ini Sangat nyaman sekali Untuk kita bisa menunggu disini Untuk bertemu dari Perbekal Ataupun bertemu dengan Bapak Kadus Dan untuk penerapan protokol kesehatan disini Kita sudah memberikan tanda silang Dimana untuk tetap menjaga jarak Dan juga ada hand sanitizer Di setiap sudut dari kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Dan juga di ruangan tengah ini Tersedia pojok baca Yang mana pojok baca ini Tersedia banyak jenis buku Yang dapat dibaca oleh Para tamu yang ingin berkunjung Mungkin berkunjung kepada Perbekal Ataupun ke Kadus Di Desa Kesiman Petilan Dan selanjutnya kita akan intip sedikit Dari ruang Perbekal Desa Kesiman Petilan Permisi, Pak Dan beginilah suasana Dari ruangan Perbekal Desa Kesiman Petilan Terlihat ruangan ini sangat nyaman sekali Dan tentunya interiornya sangat mewah ya Semuat tahun Dan untuk penerapan protokol kesehatan Di kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan ini Tentunya sudah ada hand sanitizer Untuk pencegah perjebaran COVID-19 Dan selanjutnya Mari kita intip di ruang kaur Dan juga ruang staff dari Perbekal Desa Kesiman Petilan Permisi Nah disini merupakan ruang staff Dan juga ruang kaur dari kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Untuk penerapan progresnya Disini sudah kita lihat Untuk masing-masing staff diberikan jarak Yaitu minimal 1 meter Dan juga seluruh staff diwajibkan Untuk menggunakan masker Dan tentunya Di belakang dari meja staff itu Sudah merupakan lokar dari masing-masing staff Ya dan disini juga kita dapat lihat Ini adalah merupakan ruang tunggu Dari ruangan staff dan juga ruangan kaur Dan tentunya Sudah disediakan hand sanitizer Dan juga di depan ruang kaur dan juga ruang staff Kita dapat lihat disini ada ruang sekretaris desa Dan juga market rating Inilah suasana di ruangan sekretaris desa Terlihat juga Sama seperti ruang Perbekal Disini terlihat nyaman juga Dan tentunya untuk penerapan progresnya Sudah ada hand sanitizer disini Dan tentunya disini sudah disediakan sofa Untuk ruang tunggu juga ya Dan saya rasa memang interior Di kantor Perbekal Desa Kesiman Petilan Ini memang sangat elegan sekali ya Terlihat dari detailnya pun sangat detail menurut saya Selanjutnya kita intip dari ruangan Pelwil Atau kita disini menyebutnya ruang kadus ya Kita langsung lihat Inilah suasana dari ruang kadus atau ruang pelwil Di Desa Kesiman Petilan Dan di Desa Kesiman Petilan Memiliki 9 orang kadus Dan untuk di ruangan ini Kenapa terlihat kursinya hanya 5 Karena memang untuk penerapan progres Beberapa kadus hanya bisa menggunakan Fasilitas ini dan juga sisanya Itu tetap work from home Dan disini kita dapat lihat Tersedia juga wastafel Dan juga toilet Dan terlihat toilet disini sangat bersih ya Dan tentunya disini juga sudah disediakan hand soap Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Dari seluruh staff Desa Kesiman Petilan Sekarang kita lanjut ke lantai 2 Yaitu ada ruangan kasih Dan juga ruang lembaga Dan tentunya ruang rapat dari Desa Kesiman Petilan Dan disini kita sudah sampai di lantai 2 Dari kantor perbekal Desa Kesiman Petilan Dan juga kita dapat lihat Sebelah kiri saya sudah ada 4 mesana Yaitu tempat sembahyang dari seluruh staff Dari Desa Kesiman Petilan Dan mari kita lanjut ke ruang lembaga Dan juga ruang kasih Ruangan pertama yang di lantai kedua ini Yang akan kita lihat adalah ruang dari kepala seksi Biasa disebut dengan ruang kasih Permisi Dan kita dapat lihat Di ruangan kasih ini penerapan protokol kesehatannya Juga sangat bagus sekali ya Dan tentunya di seluruh staff Diberikan jarak Jika dalam minimal 1 meter Dan juga disini kita dapat ruang tunggu lagi Memang dari kantor perbekal Desa Kesiman Petilan Ini memang sangat Memutamakan kenyamanan ya Dan tentunya Disini juga sudah disediakan hands-on ditayasar Untuk terbaru protokol kesehatan Itulah tadi ruang kasih atau kepala seksi Dari Desa Kesiman Petilan Dan selanjutnya kita intip dari ruang lembaga Desa Kesiman Petilan Permisi Nah disini ada Bapak LPM Kita tanya-tanya sedikit kali ya Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Nah ini merupakan ketua LPM Dari Desa Kesiman Petilan Dan mungkin Bapak Kalau boleh saya tahu Ruangan ini sering digunakan oleh siapa saja Bapak Ruangan ini sih dari PKK Karang Taruna LPM Dan Bapak BPD tentunya Oh iya Tapi yang lebih sering menggunakan ruangan ini Oh iya Itu Bapak BPD Karena BPD harus ngatur Jadi ini banyak-banyak digunakan Bapak BPD Ya mungkin itu salah satu poin penting ya Di ruangan ini Tidak terlalu banyak orang juga ya digunakan ya Baik dilihat juga Lanjutkan dulu Bapak ya Dan tentunya kita dapat Dengar juga tadi dari ketua LPMnya Salah satu hal penting untuk penerapan protokol kesehatan di ruangan ini Ini adalah tidak terlalu banyak orang ya di ruangan ini Dan tentunya disini sudah disediakan hand sanitizer juga Untuk pemutusan rantai dari COVID-19 itu Baik selanjutnya kita intip Dari ruang rapat Desa Kesiman Petilan Baik di ruang rapat Desa Kesiman Petilan ini Terlihat disini memang tetap diberikan jarak ya Dan juga untuk kapasitas dari ruangan rapat ini Yang awalnya itu cuma 70-80 orang Dan untuk kali ini Untuk di masa pandemi ini Hanya Tersisa 50%-nya saja Yaitu sekitar 40 atau 35 orang saja di dalam ruangan ini Dan tentunya Untuk penerapan protokol kesehatannya juga Sudah disediakan hand sanitizer di beberapa titik di ruangan ini Yang dapat kita lihat disini Untuk penerapan kursinya juga Sudah diberikan jarak ya Dan juga untuk kuotanya juga Sudah dikurangi sekitar 35 orang saja Untuk satu ruangan ini Saya kesiman Petilan juga Memiliki pojok asli dan juga tempat bermain anak Namun Di masa pandemi ini Untuk pojok asli dan juga tempat bermain anak Kita tutup sementara Karena agar mengurangi mobilitas dari anak-anak itu Bermain di tempat ini Kita intip sedikit ruang bermain dari anak-anak disini ya Terlihat beberapa mainan yang edukatif juga ya Dari desa kesiman Petilan ini Sudah menyiapkan beberapa mainan yang edukatif Dan sampai lah kita di tempat terakhir Dari kantor perbekal desa kesiman Petilan Yaitu adalah Pusko Penanganan COVID-19 di desa kesiman Petilan Dan yang hal yang penting juga Disini sudah disediakan Klorin dan juga desinfektan gratis Untuk seluruh masyarakat di desa kesiman Petilan Jadi bagi masyarakat desa kesiman Petilan Yang ingin meminta desinfektan dan juga klorin Bisa datang ke kantor perbekal Dan juga mengambilnya secara gratis Dan juga disini terlihat juga Sudah ada Bapak Linus Sosias tu Bapak Selamat pagi Saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit ya Disini merupakan Dan posko induk dari penanganan COVID-19 di desa kesiman Petilan Dan juga disini terdapat Ruangan Untuk seluruh Satgas desa kesiman Petilan Berkoordinasi untuk menangani seluruh Pencegahan COVID-19 di desa kesiman Petilan Nah inilah ruangan Satgas penanganan COVID-19 di desa kesiman Petilan Terlihat disini juga sudah disediakan hand sanitizer Hand wash dan juga face shield Untuk seluruh staff dan juga mungkin akan dibagikan ke warga juga Di sekitaran desa kesiman Petilan Dan untuk ruangan ini Terlihat memang dibuat sedemiakan rupa Dan juga dibuat sangat nyaman sekali Agar bisa seluruh Satgas melakukan koordinasi Untuk melaksanakan penanganan penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri Dan tentunya Hand sanitizer ada di mana-mana ya Untuk di ruangan ini juga Baik itulah tadi sedikit office tour Mengenai penerapan protokol kesehatan Di desa kesiman Petilan Atau lebih tepatnya di kantor perbekal desa kesiman Petilan Dan sedikit kita flashback tadi Memang di setiap ruangan sudah disediakan hand sanitizer Seluruh staff diharuskan untuk menggunakan masker Dan yang saya highlight untuk video ini Yaitu adalah posko penerapan atau pencegahan COVID-19 di desa kesiman Petilan Desa kesiman Petilan tidak main-main dalam melakukan pencegahan COVID-19 itu Terlihat dari adanya posko penanganan COVID-19 Dan juga posko ini dipergunakan untuk koordinasi Dari satgas desa kepada satgas dari masing-masing banjar Untuk agar tetap bisa berkoordinasi tentang penanganan dari COVID-19 itu sendiri Itulah tadi sedikit office tour Mengenai penanganan atau penerapan protokol kesehatan Di kantor perbekal desa kesiman Petilan Dan tentunya saya berharap Video ini dapat mengedukasi seluruh masyarakat di kota Denpasar Untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Om Santi 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 Om